Intro 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 Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Jumpa kembali dengan kami di Pak Di Sindirun Show Sorry di Radio Sindirun ya Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan keberkatan Dan rejeki yang berlimpar wadi Manapun Anda berada Baik Anda di dalam negerimu Perti yang sedang berantau di luar negeri Dan tentunya demi menggapai masa depan Yang lebih dimilang begitu berusaha Selalu buat Anda semuanya Intro Intro Oke pada kesempatan ini kita akan baca dari Republika Bahwa saksi ahli mengatakan Ahok tidak bermaksud menghina Al-Maidah dan ulama Ya kita langsung untuk membacanya Di mana Akiyai Ahmad Isomuddin ya Menjelaskan Untuk melihat apakah Basukin saya pun nama bersalah atau tidak Tak cukup hanya dengan menonton video Pidatonya di puluh seribu Terlebih video itu hanya berdurasi 13 detik Orang harus menonton secara keseluruhan Yaitu 1 jam dan 48 menit Karena kalau Melihat potongannya saja Dia akan parsial Akan keliru dalam menyimpulkan Karena kehilangan konteksnya Demikian ya saat setelah memberikan keterangan Sebagai saksi ahli agama Ahmad Isomuddin menjadi saksi di Dalam Dalam sidang peristaan agama oleh Ahok yang ke-15 Ahmad mengatakan konteks pidato Ahok di puluh seribu bermaksud menjelaskan program Pemprov DKI yang sedang berlangsung Tidak dimaksudkan untuk melakukan Penghinaan agama Islam Iya khususnya Al-Maidah Ayat 51 dan Ahok sama sekali Tidak ada maksud untuk menghina ulama Untuk menilai suatu ucapan kata dia Pendapat yang harus diterima adalah Pendapat orang yang mengucapkan kalimat itu sendiri Karena ia mengerti apa yang diusapkan itu Oleh karena itu kata dia Untuk mendapat putusannya obyektif jujur dan benar Klarifikasi harus dilakukan terhadap ia mengucapkan Baik yang tersebut beragama Islam Maupun terhadap orang yang tidak beragama Islam Adapun peristiwanya Kalau menyangkut nasib orang lain Harus dilakukan tabayun Ya tabayun Karena tidak tabayun itu terbukti Terburu-buru katanya ya Ahmad berharap apapun keputusan hakim nanti Masyarakat Indonesia harus patuh dan menerima Harus patuh pada keputusan hakim Yang memang dicamin konstitusi Apapun yang dibutuskan hakim Itulah keadilan Ya demikian bulan dari CNN ya Mengatakan bahwa Saksi ahli Ahok pertanyakan soal kerugian Kasus penistahan agama ya Dikabarkan dari CNN Indonesia Bahwa saksi ahli hukum pidana Pada persidangan perkaraan dugaan penurunan agama Dengan terdakwa basuka saya Furnama Jisman Samusir Mengkritik keberadaan saksi saksi Yang sebelumnya Dihadirkan jaksa penuntut umum Jisman menunturkan bahwa Saksi di persidangan Harus individu yang benar-benar mengalami langsung Kejadian saat dugaan penurunan agama terjadi Hal itu sesuai dengan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ya Saya tidak bermaksud mengajarkan yang mulia Tapi saksi yang sesuai dengan KHP adalah Yang benar-benar langsung Begitu kata Dasman Di Andotorium Kementerian Pertanian Jakarta ya Hingga saat ini sudah ada sedikitnya 15 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum Dalam persidangan Namun dari belasan saksi yang dihadirkan Banyak orang yang tidak hadir langsung Saat pernyataan Ahok di kepuluh ribu Dilakukan pada September 2016 Mayoritas saksi mengaku Mengetahui dugaan penurunan agama Dari tampilan video yang telah disebarkan Itu tidak boleh ya Itu namanya penilaian ahli ya Dari Ahli dari Universitas Katolik Pahriangan itu Mengatakan Kritik itu disampaikan Karena ia ingin Peradilan kesusahaan ini Tidak berjalan sesat ya Ia menegaskan Hukuman tidak bisa diberikan Jika tak ada Pembuktian kesalahan yang pasti Demikian ya Ya pihak yang diundikan Yajisman juga Mempertanyakan Siapa aktor yang merosok dirugian Atas pernyataan Ahok Yang didukai melista agama Jadi siapa yang Ternodakan dalam Khusus Ahok Kalau dalam Khusus pidana kan ada Hilang ya Siapa yang merosok kehilangan Harus jelas Karena pidana harus ada fakta Katanya Ahok menjadi terdakwa Khusus penurunan agama Karena pidatonya yang menyinggung Sudah Al-Maidah Yat 51 di kebunan seribu Khusus mendakwa Ahok melanggar 156 Dan 156 A KUHP Sebelumnya Saksi agama yang dihadirkan Dalam kuasa hukum Dalam kuasa hukum Nahok menyatakan Bahwa konteks Surat Al-Maidah 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 fisik terjadi air tersebut dapat diterapkan jika ada konteks yang sama terjadi pada saat ini kalau diterapkan dengan konteks kekinian puncak permusuhan bisa terjadi jika konteksnya sama yaitu terjadi peperangan secara fisik antara orang Islam dengan agama lainnya konteks al-mahid 51 adalah peperangan kata Ahmad ya akibatnya ini di occasion ya akibatnya karena tadi disampaikan atas tidak tidak menistagama maka hakim minta sidang hauk dipercat demi dipercepat ya demi kenyamanan masyarakat ya barangkali seperti itu ya karena bertile-tile ya oke kita langsung saja ya baca bahwa majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Utara menawarkan agar persidangan kasus peristan yang dengan tetap basuki saya pun nama alias ahok dipercepat sebab sesuai dengan surat edaran mahkamah agung sidang tidak boleh berlangsung oleh dari lima bulan begitu ya Hakim ketua Ujadwi Arso Dwi Sentiyarto mengatakan di sidang yang berturutur digelar di gedung gubernian pertanian Jakarta Selatan berdampak pada mengganggu banyak pihak ya kita harus mempertimbangkan juga kita pinjam gedung orang kita nggak bisa mengganggu terlalu lama ujar Dwi Arso dalam sidang Selasa 21 Maret 2017 yang mengaku banyak mendengar keluhan dari masyarakat pengguna jalan sebab setiap orang setiap sidang aku digelar jalan raya di gedung kementerian di blokir petugas karena saya lihat juga banyak luar hapaik dari masyarakat yang memakai jalan karena kemasatan dan pegawai di gedung ini kita harus toleran juga pada mereka sambung dia pada persidangan ke-15 kubuak menghadirkan tiga saksi ahli mereka masih memiliki tiga ahli yang lain yang tercantum dalam bekas dalam berkas da 15 saksi tambahan sehingga total saksi yang masih ingin yang dihadirkan adalah sebanyak 18 orang demikian bro oke selanjutnya kita langsung-sung untuk baca dari spesial wet dimana ditulis oleh Rosa terjal ya kesaksian rayu menampar FPI ketua hakim minta sidang dipercepat ya begitu ya ini adalah opini ya dikabarkan dari opini spesial wet ya dalam sidang ahok yang ke-15 akhirnya saksi yang ditunggu-tunggu yaitu saksi ahli memaparkan keterangannya dengan konkret dan objektif sesuai dengan bidangnya yaitu dalam konteks bahasa mengapa ini menjadi penting karena apa yang telah menimpa ahok adalah bersumber dari pidatonya di kebualan seribu yang kebualan dinilai dan dipahami secara sempit oleh kebualan dengan menyebutkan adanya perudahan agama di dalam pidato tersebut sementara kita tahu bahwa Ormas yang mengatakan Basuki telah meletakkan agama dan disebarkan secara masif adalah orang-orang yang memang harus kuasa dan tidak menyukai ahok sejak dari dilantiknya ahok menjadi gubernur menggantikan Jokowi saksi ahli bahasa dari Universitas Indonesia Rahayu Sutiarti menilai pidato ahok di kebualan seribu tidak menyebutkan Al-Quran sebagai sumber kebohongan hal tersebut disampaikan Rahayu saat ia memberikan kesaksian untuk meninggalkan terdapat ahok di gedung kementerian kementan ya Rayu Sutiarti menilai Al-Maidah 51 bukanlah sebuah kebohongan namun siapa saja bisa menggunakan hal apapun untuk membohongi orang lain saya bukan ahli agama Islam tapi menurut saya Al-Maidah bukan sebuah surat dalam Al-Quran bukan merupakan kebohongan tetapi orang bisa pakai apa saja untuk membohongi ujannya di persidangan kementan Jakarta Selatan Rayu tidak sepakat dengan jika Al-Maidah dijadikan sumber kebohongan dalam pidato ahok karena ada kata pakai dijadikan alat untuk membohongi seandainya pembicara menggunakan kata merujuk berarti Al-Maidah sumber tapi ia tidak menggunakan kata tersebut kata guru besar UI tersebut ya ada pun ahok maksud ahok dalam kata dibohongi pakai itu merujuk pada orang-orang yang sengaja menggunakan Al-Maidah karena merujuk pada pengalaman sebelumnya karena pada pengalaman sebelumnya di buku merubah Indonesia terdapat sudah cerita ada orang-orang yang menggunakan ayat tersebut untuk maksud tertentu jelasnya apa yang disampaikan Al-Maidah sebenarnya kita sudah bisa menganalisa sendiri dengan logis sebelumnya ahli bahasa bicara sebelum ahli bahasa bahasa bicara kita namun kebencian terhadap mereka orang-orang yang berjumpa pedek mungkin harus mendengarkan secara langsung dari para ahli entah apakah mereka akan mengawal kesalahannya meskipun biaya yang telah mengedit video itu sudah jadi tersangka pada kenyataan hingga hari ini sentimen agama yang ditujukan kepada hok masih tetap terjadi tidaknya apa yang telah dibaparkan oleh beberapa saksi ahli dalam persidangan ke-15 hari ini cukup menampar FB dan lawan politik ahok di sisi lain ada yang merek dalam persidangan hari ini selain keterangan dari saksi ketujuan Masjid Hakim ya meminta persidangan dipercepat ya sidang perdonaan agama dengan tentang Bapak Sukit Sayapurnama alis ahok diharapkan cepat selesai ya ketua Masjid Hakim diwi arso diwi santyarto memberikan waktu kepada kuasa hukum ahok untuk mempercepat sidang pembuktian rencananya kita selesai sidang pembuktian dua kali disidang lagi kata Hakim diwi arso di persidangan aduturim Kementerian Pertanian Jakarta Selatan jangan waktu yang diberikan Hakim diinterupsi oleh kuasa hukum ahok para pengacara mengatakan butuh waktu sekitar empat kali persidangan lagi untuk pembuktian karena kami mesti punya 15 saksi tambahan non-berkas jadi tidak-tidaknya kami butuh empat kali persidangan yang mulia kata kuasa hukum ahok ya Hakim diwi arso pun meminta para pengacara mempercepat keterangan para saksi bahkan Hakim diwi arso minta persidangan digelar dua kali dalam sepekan itu empat kali sidang pembuktian terlalu lama ya kita butuh cepat jangan melebihi lima bulan persidangan kita bisa kebut sidang sampai jam 12 malam kata diwi arso Hakim diwi arso mengatakan persepatan sidang bukan berarti mengurangi hak suara para pembela ya hak para pengacara ya karena Hakim bukan melihat banyak-banyaknya seperti pilgada hakim melihat adalah hakim melihat kualitas ya bukan bukan ada sorry hakim melihat kualitas dan mutuk saksian tegas Hakim diwi arso menarik jika Hakim menyebutkan bahwa ia ingin melihat kualitas dan mutuk saksian saya jadi berperasa gak mungkinkan Hakim sudah mengetahui jawabannya tentang bersalah atau tidaknya ahok jika ia berlaku adil dan objektif tentunya Hakim tahu mutu dan kualitas dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU di dalam sidang sebelumnya perasaan sebelumnya jika bisa jadi karena Hakim menilai ada semua keterangan saksi sejak awal sidang dimulai keterangan para ahli perasaan tidak objektif tidak kredibil dan tidak ada di tempat perkara dan justru orang-orang yang memang sudah lama pembenci ahok ya namun tentunya apa yang digendaki Hakim juga akan memunculkan tanya dan opini kenapa ketika saksi-saksi yang dirikan oleh kuasa hukum Basuki tentu ketua Hakim minta dipercepat sementara masih ada 15 saksi lagi yang mesti dihadirkan oleh kuasa hukum ahok apakah di benak Hakim sudah dapat menyimpulkan bahwa kasus yang menimbau adalah murni rekayasa atau prasangga tentunya Hakim sudah ada pertimbangan dan mufak diantaranya yang dapat menjadikan dasar untuk dipercepatnya sidang ya sebelum puasa sudah diputus diusahakan tidak melewati 5 bulan itu yang sudah dimusawarahkan majelis kata Hakim Menti Warso dalam persidangan selasa Sebelum puasa sudah putus ya diusahakan tidak melewati 5 bulan itu yang sudah dimusawarahkan majelis kata Hakim Menti Warso dalam persidangan Menurut majelis Hakim banyak pertimbangan yang mengharuskan majelis Hakim untuk memutuskan perkara tersebut sebelum bulan puasa kita bersidang 2 kali per minggu begitu ya artinya masih bisa mendengarkan 15 saksi lainnya yang belum dihadirkan oleh kuasa hukum tersangka jika ada juga alasan tidak perlu banyak saksi dan dibutuhkan adalah saksi yang berbutuh dan berkualitas ya tentunya Hak lebih besar dan berpeluang bebas loh jika lihat saja ya saksi yang diterima sebelumnya jauh dari kredibel dan objektif bahkan ada yang beda janggal yang beda tempat dan tempat berkesan subjektif serta beberapa diantaranya memang sudah tidak menyukai Hak sejak lama seterhana saja jika majelis Hakim sudah meminta keterangan saksi atau pembuktian dari kuasa hukum Basuki untuk dipercepat dan bahkan sidang maraton 2 kali seminggu hal itu dapat memperlihatkan bahwa peputusan seperti itu sudah ada di dalam pikiran dan hati dan jika kita ketahui dari sisi lain bahwa pembuktian dari saksi-saksi yang diadakan JPU sebelumnya tidak seperti yang ada pada dakwaan ya yang ditujukan pada Basuki dalam hal ini dapat memperkuat dugaan bahwa Basuki lebih besar untuk berpeluang bebas yang demikian oleh Losa Terjal ya terima kasih Hadasi Silia Pitoyo kok baru sekarang Hakimnya minta dipercepat dengan alasan untuk saksian bukan jumlah ya kemarin saksinya banyak yang gak mutu bahkan banyak yang gak ada sehingga memperlambat sidang Hakimnya gak minta jaksa dipercepat oke segera demikian bro ya terima kasih atas perhatian ini dan mohon maaf apabila dalam pembahakan acara ini kurang bergeran terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax